Komunitas pendukung Susi Puji Astuti atau Kopi Susi Jakarta mendeklarasikan dukungannya agar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Puji Astuti maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi tersebut digelar di Geria Ardia Garini Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu 3 Juli. Salah satu poin deklarasi yang dibacakan dalam kegiatan tersebut adalah Kopi Susi akan mengenalkan sosok Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin masa depan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Gita. Terima kasih Rekan May. Selamat siang Tribuners. Bisa disampaikan bahwa kemarin memang ada kegiatan bertajuk deklarasi dari Komunitas Pendukung Ibu Susi yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti untuk mendukungnya maju dalam ajang Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Sesuai acara deklarasi, Ketua Panitia sekaligus relawan dari Kopi Susi menyampaikan bahwa asal awal mulanya komunitas tersebut berdiri terbentuk dari akun media sosial dari Twitter yakni Partai Sokmed dari para pengguna akun Twitter yang berkumpul di sana kemudian memutuskan untuk bersepakat mendukung atau mengusung Susi Puji Astuti sebagai calon presidennya karena sejumlah hal diantaranya adalah visi-misi dan juga ketegasan dari Susi Puji Astuti dalam memandang persoalan di negeri ini. Setelah itu komunitas tersebut kemudian berkumpul, mengumpulkan diri di akun media sosial lain yakni di Telegram. Saat ini anggotanya sudah mencapai sekitar 2.200 akun di Telegram. Dan kemarin memang sebagian dari anggota dari relawan Kopi Susi berkumpul untuk berdeklarasikan diri. Mereka yang hadir kemarin berjumlah sekitar 120 orang. Dari deklarasi tersebut mereka juga menyatakan akan bukan sebagai gerakan moral, maaf, bukan sebagai gerakan politik namun sebagai gerakan moral. Artinya gerakan moral tersebut yakni menyampaikan visi-misi atau moral movement dari Susi Puji Astuti untuk memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Namun demikian, Firawati juga tidak menutup kemungkinan kalau ke depannya komunitas tersebut juga akan menjadi gerakan politik. Di saat yang sama, Susi Puji Astuti yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan pandangannya terkait dukungan tersebut. Ia menyatakan mengapresiasi dan hormat terhadap para pendukungnya di Kopi Susi. Namun demikian, menurutnya hal tersebut hampir tidak mungkin. Artinya, jalan baginya sebagai calon presiden untuk di 2024 hampir tidak mungkin. salah satunya karena adanya aturan presidensial threshold yang menyatakan bahwa calon presiden hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi suara mencapai 20%. Namun demikian, ia sangat mengapresiasi dan hormat terhadap dukungan tersebut belakang. Ia juga membantah kalau memang saat ini sudah ada tawaran politik artinya meskipun ia bertemu juga dengan ketua umum partai, namun tidak ada tawar-menawar terkait dengan pencapresan di 2024 mendatang. Belakangan memang perkembangan hari ini, dukungan atau deklarasi terhadap Susi Pujia Siti tersebut memicu reaksi atau memicu respon dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah dari partai politik maupun dari pengamat. Respon di antaranya adalah mengapresiasi terkait dukungan tersebut, namun juga ada yang mengatakan bahwa kemungkinan atau peluang dari Susi Pujia Siti untuk maju menjadi capres di 2024 mendatang tertutup. Karena aturan presidensial threshold dan juga rumitnya proses pemilihan presiden. Demikian, rekan-rekan, laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporan Anda dan tribunan. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ketua panitia deklarasi sekaligus relawan kopi Susi berikut tayangan untuk Anda. Tapi Susi itu, ini dari awal kita sebenarnya mulai dari Twitter ya, dari partai Sokmet mungkin. Kalau ada yang kena akus partai Sokmet, nah itu kita, dia mencetuskan ini. Jadi untuk mengumpulkan teman-teman yang memang sudah jenuh dengan kondisi polarisasi, kondisi instalaran, kondisi kita berateng dulu ya di media sosial, kayak gitu, kemudian ada oligarki yang agak-agak, kalau kita jenuh terus, kita agak sulit kalau jenuh terus lah Indonesia, kira-kira gitu. Nah, kita mulailah bertumpul, kemudian kita memenuhkan satu grup, akhirnya itu adalah komunitas-komunitas kopi Susi. Sejujurnya lebih memang kita melihat ke Institusi itu sebagai sosok yang memang ideal buat kita. Karena itu juga, satu dengan moral movement-nya yang di-share ke kita juga. Mulai dari, jangan cebarkan kemuliaan, kayak gitu, ya. Sebenarnya imosisi ini, kita juga di-share kembangkan kembangkan presiden atau apa sih di-share ke kita? Memang kayaknya seperti itu. Jadi apa? Memang kita beranias untuk melakukan Ibu Susi. Jadi, gitu, untuk untuk sebagai calon presiden. Cuman memang kayak Ibu Susi bilang tadi ya, memang kita agak sulit, karena kan memang dari sejauh kakak boleh di-share kemuliaan, tapi kita sudah mulai coba kita perkenalkan ini, mungkin di masyarakat tentang sosok Ibu Susi. Ada alternatif ya, Mbak ya? Iya, sebagai alternatif calon lah, nggak yang itu-itu aja, yang kita kenal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!